Selamat pagi, Pemirsa Inilah Headland News, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Gemah Tanjung. Pemirsa jelang pelaksanaan debat perdana Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu 6 Oktober mendatang di G-Expo Kemayoran, KPU Jakarta telah menyiapkan sejumlah aturan dan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh ketiga paslon. Usai melaksanakan technical meeting dengan tim perwakilan pasangan calon, pada kabin siang Komisioner KPU Provinsi Jakarta Astri Megantari mengatakan, debat perdana akan dimulai pada pukul 7 malam selama 150 menit dengan 6 segmentasi dan 7 panelis. Ada pun tema dalam debat perdana yakni penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Astri menyebut KPU Jakarta membebaskan pasangan calon terkait penggunaan gas itu agar menyebabkan, namun ia mendekankan agar setiap paslon lebih memperhatikan efisiensi waktu. Dalam kesempatan yang sama, Astri turut menyampaikan tidak adanya penggunaan podium dalam debat perdana. Dalam debat perdana nanti, pendukung tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye di dalam venue. Selain itu, saat debat akan disediakan segmentasi khusus bagi cagup dan cagup untuk salib menjawab antar pasangan calon. Selain itu, para paslon dilarang menggunakan istilah yang kurang familiar dan wajib menjelaskan jika tetap digunakan. Ada unsur seperti misalnya penguatan untuk ketahanan budaya, lalu bagaimana pembangunan sumber daya manusianya, bagaimana kemudian paslon dapat memiliki program untuk perempuan, anak, kemudian kaum marginal, lalu disabilitas, kemudian juga bagaimana paslon ini menghadirkan visi-misinya terkait bagaimana nanti ketika Jakarta tidak lagi menjadi bukota, namun arahnya adalah menjadi kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.